Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG dalam prediksinya, tiga hari ke depan Sumatera Selatan akan dilanda cuaca ekstrim. Hal itu ditandai munculnya awan konvektif yang menyebabkan hujan lebat dan angin kencang. Saat ini Sumsel sedang mengalami puncak musim hujan hingga Maret atau April nanti dan berlangsung dengan intensitas yang tinggi khusus wilayah barat seperti Lahat, Muarainim, Pali, Oku Selatan, Pagar Alam, dan Musirawas. Daerah tersebut dalam status siaga banjir dan tanah longsor. Nah, untuk Sumatera Selatan, dua hari, tiga hari ini memang perlu diwaspadai ya potensi munculnya cuaca ekstrim. Karena hari ini kami mendapatkan informasi dari IBF itu untuk level waspada. Saat ini perlu juga memang untuk wilayah-wilayah yang seperti tadi disampaikan, seperti wilayah-wilayah dataran tinggi yang rawan dengan longsor, kemudian juga daerah-daerah aliran sungai, itu juga berdua sepada adanya bencana hidrometeorologi. Dengan kondisi tersebut, BMKG meminta warga waspada saat beraktivitas di luar rumah. Reski Oktora, Mukles Defensial, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.